Hujan gerimis aja Ikan bawal di asinin Eh jangan menangis aja Bulan sawal mau dikawinin Bulan sawal nih, jomblo-jomblo Udah jangan kebanyakan, lama-lama dah Kalau emang mau nikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana sahabat kabarnya? Sehat semua ya Sudah mau barang nih Ya, salam Ya, ada Udah mau bulan sawal Ada lagu yang dinyanyiin Atau Benyamin S Apa itu? Eh hujan gerimis aja Ikan bawal di asinin Eh jangan menangis aja Bulan sawal mau dikawinin Bulan sawal nih, jomblo-jomblo Udah jangan kebanyakan, lama-lama dah Kalau emang mau nikah Nikah Ya enggak? Insya Allah pandemi selesai Nikah buru-buru Belum ada judulnya? Ya, saya doain insya Allah ada judulnya Apa? Belum ada rezekinya Nikah, nanti rezekinya dibuka sama Allah SWT Jangan takut Nikah aja dulu Nanti rezekinya dibuka sama Allah SWT Minta sama Allah SWT Berita tentang pernikahan Ada beberapa Nikah itu yang harus disegerakan Kalau udah berhubungan lama Dan udah bahaya Dan sudah saling Kenal lebih dekat Itu harus segera dinikahkan Bahaya Kalau sudah sering ketemu Kalau sudah sering jalan bareng Itu bahaya Segera nikah Jangan sampai nanti Syaitan menggoda Sehingga dibawa kejurang kemurkaan Sebab Nabi gak boleh bilang Nabi bilang Gak boleh orang berduaan Gak boleh orang berduaan Gak boleh orang berduaan Tidak boleh berduaan Tidak boleh berduaan Kenapa? Karena yang ketiganya adalah Iblis Alau ajusan Alau benar nenek maka kakek Gak boleh Tiganya Iblis Berat Itu segera Wajib dia dinikahkan Wajib dia dinikahkan Jangan sampai Hawa nafsu yang membawa engkau Kejurang kemaksiatan Sehingga Terjadilah maksiat Baru dinikahkan Itu gak boleh Ayo yang punya Anak gadis Ayo yang punya anak perjaka Tolong diperhatikan Tolong diperhatikan Untuk kalian semuanya Yang perjaka Yang gadis Tolong diperhatikan Minta jodoh Amin Allah subhanahu wa ta'ala Jangan takut gak Lepet jodoh Pasti jodoh itu Datang Pasti Waktunya akan datang Jika kita Dalam perut Ibu kita Empat bulan Maka sudah ditentukan Daripada Apa namanya Jodohnya Terus kita minta 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 yang terbaik Nanti diberikan Yang terbaik Jodoh yang sudah ditentukan Dirapihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena doa-doa kita Ya Kemudian Kita ini Sebagai Manusia Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Kepada sang pencipta Allah ciptakan Berbeda-beda Dan berpasangan Ada Pria Ada wanita Untuk apa Untuk saya mengenal Ketahuilah Mereka yang baik Akan mendapatkan Mereka pula yang baik Laki-laki Mu'minit Maka akan mendapatkan Perempuan Mu'minit Laki-laki Yang ta'at Insya Allah Dapatkan Perempuan yang ta'at Apalagi Laki-laki Yang penyabar Insya Allah Dapatnya Istri yang Penyabar Juga Apalagi Pokoknya intinya Ataibina Ditaibat Orang-orang baik Dari laki-laki Akan mendapatkan Perempuan baik pula Maka Kalau kita pengen Anak-anak kita baik Kita baik dulu Maka Allah kirimkan Jodoh kita yang baik Anak-anak kita menjadi baik Baik Tapi kalau kita Biasa saja Kerjaannya Pacaran sana Pacaran sini Ganti sana Ganti sini Nanti Allah akan kirimkan Pasangan Anda Yang suka Seperti itu Kanan Sini Sana Sini Ganti sana Ganti sini Nah Untuk Bila Amin Menjalik Jangan sampai Kita Menjadi Orang yang Tidak Mengikuti Aturan Nabi Jangan sampai Menyesal Setelah kita Menikah Setelah menikah Menyesal Kok saya seperti ini Kok anak-anak saya Begini-begini Ya Karena dari Kamunya Ketika mencari Pasangan Dapetnya dari Instagram Dapetnya dari Facebook Ya Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti dikirimkan oleh Allah Siapa yang menggerakkan hati Allah Siapa yang menciptakan manusia Allah Maka dikirimkanlah Ketika Anda minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang laki-laki Mintalah Yang perempuan soleha Yang soleha Mintalah Laki-laki yang imam Yang baik Ya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau sudah Hasratnya tinggi Hawa nafsnya tinggi Itu wajib Untuk dinikahkan Jangan sampai Kita jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Kalau sudah Mapan Sudah ada kerjaan Ya Boleh Silahkan Ya Nikah Ya Mudah-mudahan Saya doain nih Jomblo-jomblo Jomblo hati Jombloan Ya Supaya tahun ini Bisa nikah Atau kemarin Mau nikah Kepending Karena corona Nah Sekarang udah Katanya corona Nggak bakal hilang Dari bumi kita Ya Berdamai dengan corona Yang dikalah Mudah-mudahan Disehatkan Diberikan Kekuatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita Menjadi keluarga Keluarga yang Sakinah Keluarga yang didambakan Oleh seluruh manusia Sehingga keluar daripada Keluarga yang Sakinah Mawadda Warahmah itu Al-kathirat Anak-anak yang banyak Yang barakah Yang bisa bakti Kepada Allah Bakti kepada Rasulullah Bakti kepada Kedua orang tua kita Ya Mari Mari Saya ingatkan lagi Kepada pemuda Pemudi Jaga Pandanganmu Jaga Hawa nafsumu Jaga Keinginanmu Berbuat Kemaksiatan Karena semua Sudah diatur Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadilah anak muda Yang dibanggakan Oleh Allah Seperti apa Anak muda Yang dibanggakan Oleh Allah Apakah anak muda Yang sering main TikTok Sering main Mobile Legends Sering main Ular-ular Gak jelas Cacing Atau anak muda Yang sering Guntaganti pacar Yang suka Nyakitin Ati perempuan Atau sebaliknya Nyakitin Ati laki-laki Apakah itu Anak muda Yang dibanggakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Nabi katakan Ta'ajjabah Rabu kamen Syah bin Langsyatlah Sungguh bangga Allah kepada Anak muda Yang mana Tidak memiliki Daripada Masa mudanya Dari kemaksiatan Tapi masa mudanya Dihabisi dengan Kebaikan Itu Jangan jadi Anak-anak muda Yang Boberok Jadi sampah Masyarakat Narkoba Begal Na'udzubillah Min Jangan Tapi jadilah Anak muda Yang bisa Dibanggakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Anak muda Yang dikatakan Oleh Nabi Sab'atun Ada tujuh Yaumala Zillah Illa Zilluh Tidak ada Naungan Kecuali Naungan Allah Tujuh Golongan Dapat Naungan Allah Salah satunya Anak muda Yang selalu Artinya Terikat Dengan Masjid Maksudnya Dengan Kebaikan Dengan Majlis Taklim Dengan Berpundi Pekerti Baik Bukan Anak muda Yang menghabisi Waktu mudanya Dengan Narkoba Dengan Hal-hal Buruk Maka dari itu Saya doain Engkau Dapat Jodoh Engkau Dapat Baik Setelah Bulan Ramadan Mudah-mudahan Ayo Cepat Cepat Jadilah Orang yang Baik Maka Jodoh Mua akan Datang Dengan Baik Sekian Dari Saya Salam Cinta Dan Sayang Saya Kepada Antum Semuanya Salam Hangat Mudah-mudahan Dibrakahi Alhamdulillah Dan Terakhir Kalau Memang Ada Yang Mau Nikah Ya Siapa Tahu Habib Bisa Datang Ke Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi